Asal Gunung Kidul, Yogyakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan video Youtube Putri Tunggal 84 Pada kesempatan sore hari ini Alhamdulillah Kami berapa ya Alhamdulillah Masih meneruskan Renovasi Musola Al-Mustafa Alhamdulillah bagian atapnya Sudah selesai ya Kemarin mau diselesaikan Cuman karena Kendala dengan hujan Dengan alam Jadi kita putuskan Tidak diteruskan Karena bagian atap itu licin ya Habis kena hujan Jadi kita berhenti dulu Untuk diteruskan hari ini Dan untuk atapnya Alhamdulillah sudah selesai semua ya Atap hubungan sudah selesai Nah jadi Insya Allah besok Tadi sudah mulai mengerjakan Bagian bawah ya Untuk menyetel tiang Yang kemarin mendoyong Sekarang Alhamdulillah sudah di Bagian depan itu diluruskan Ngetahui nanti bagian sini ya Bagian tempat imam itu Doyong karena doyong Dibetulkan atau enggak Jadi Kita tinggal mengikuti Apa yang Di Apa ya Kemauan masyarakat bagaimana Dibetulkan atau enggak Seperti itu Tapi menurut saya sih Langkah bagusnya harus Dibetulkan Supaya kelihatan rapi Karena Ruangan bagian tengah itu Ruangannya ya Bagian ruangan itu Sudah mendoyong Andoyong kesana ya Arah kesana Arahnya Jadi Apa namanya Kalau enggak dibetulkan Kayaknya Enggak bagus itu Ya nanti kita Beruning lagi Alkah baiknya Dibetulkan atau enggaknya Seperti itu Dan Alhamdulillah sekali Hari ini Dibantu masyarakat Ada Pak Win Kalau Pak Win Kita absen ya Selalu hadir Mbak Win Selalu hadir tiap hari Terus ada Mbak Siapa ya nanti Saya tanya disana Saya orangnya lupa soalnya Nah tadi itu sudah Nyoba Anu ya Speaker ya Ternyata Alhamdulillah Speakernya Berfungsi dengan baik Ini dibawakan dari rumah Sama Mbak Win Ini apa Sound Ternyata berfungsi dengan baik Alhamdulillah sekali Sound jelek Karena enggak ada yang bagus Ini sound Bawakan dari rumah Jadi tadi sudah dicoba Alhamdulillah Sudah berfungsi dengan baik Nah Atapnya sudah kelihatan ya Apa namanya Bubungannya sudah Serasi ya Silver Warna silver itu Kelihatan sampai Dari atas sampai ke bawah Warnanya silver Kalau atapnya kan Warnanya biru Jadi perpaduan Warna Kuning Biru Silver Sampai ke Mustaka Mustaka ya Jadi Alhamdulillah sekali Sudah bagian atas Sudah selesai Tinggal kita mengerjakan Untuk bagian bawah Seperti pemasangan kusen Harap ini di Harap ini di Ini Anu Pak Anu dulu Pak Ayo Aku yang lalu Jumakir 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 Itulah Nama disini tuh Hampir mirip-mirip Jawa Jumakir Jailani Ada juga Terus Anu Jumiran Nah Biasanya yang salah sebut itu Pak Jumakir Itu Kata Kami disini Kadang-kadang nyebutnya Pak Jumiran Karena kan Jum itu loh Jawadi Nah itu beliau Pak Jumiran Yang Jumiran lagi Jumakir Jumakir Baru ada Pak Jumakir Sama Mbak Win Yang sehari-hari Membantu Pak Pak Jumiran Pak Sularjo Pak Sularjo 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 juga Iket membantu disini Nah Untuk perkembangan hari ini Kita Menyelesaikan Bagian atap Terus Menyelesaikan ini ya Ini apa Tiang Mengeluruskan tiang Karena Tiangnya kita ganti Yang Geser bukan diganti Kita geser Tempatnya Di sini Ini Kita geser ke sini Dilapisi dengan 50 Ini lapisi dengan 50 Bengkire Karena Pak Ini posisinya Kayak gini Doyong Nah inilah selisihnya Segini Miring Jadi dilihat dari sini kan Ini di bawah Sekitar tadi diukur Berapa 17 cm Di atasnya itu 7 cm Jadi miringnya Murungnya Miringnya itu 10 cm Eh Iya 10 cm Benar Miringnya itu 10 cm Tadi diukur Jadi dirubah Disini Ini masih ada lot Ini ya Ini masih ada lot Disini Ini lotnya Ini lotnya Menggunakan Palu Yang penting Kita Yang penting Apa namanya Ini kan lot kan Intinya Yang penting Untuk melurus Sekarang Kencang Dan tidak Kena angin Jadi menggunakan Palu pun Tidak apa-apa Jadi alhamdulillah Untuk ini Untuk bagian depan Sini sudah lurus Sudah lurus Jadi sudah lurus Tadi kan Di Pak Asim itu Melewat-melewat Videonya Ada di videonya Pak Asim itu Melewat-melewat Sekarang sudah lurus Nah ini Pak Jumakir yang Tiap hari Beliau membantu Disini Terus Pak Mbah Win Selalu aktif Membantu disini Ya Seperti itu Ya bisa Panjendengan Lihat Lihat ini Sedangkan dulu Ini kan Bangunannya Apa Adanya ya Ada yang Ada kayu disini Di Mana ya Kayu rawah Dipasang Ini sebenarnya Kalau dilihat Dengan Bukan dari kamera Itu Kayak Apa ya Tiangnya itu Kayak ular 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 Begini loh Ular Ular merambat Tapi kalau Dilihat Dengan kamera Kan tidak begitu jelas Tuh kelihatan Nah ini yang Sudah lurus Bagian sini ya Ini sudah Diluruskan tadi Dilot Sudah lurus Nah Tinggal bagian Yang sini nanti Cuman gak tahu Ini nanti dirubah Atau enggaknya Kalau saya tinggal Mengikuti Apa yang Masyarakat Mau gitu Ini kan Miring Lihat sekali Miringnya Jadi Lihat sekali Kelihatan sekali Miringnya Doyong kesana ya Arah matahari Timbul Seperti itu Miringnya kesana Karena ini dulu lama Gak Difungsikan ya Karena Sangat Memperhatikan ya Terutama bagian terasnya Sana itu Sudah Pada Ini apa Jeblos Di sini Pada jeblos semua Bagian sini ya Tapi sekarang Sudah rapi Sudah dipasang Lantai Jadi untuk Bagian Atap Sini apa Teras Sudah Selesai ya Tinggal Kita Menyelesaikan Bagian dinding Sini Setel kusen lagi ya Karena kusen yang lama Bener Betul Menggunakan Ini kayunya ya Kusen yang lama Ini kusen yang lama Ini ya Nanti mau diganti Dengan kayu ini Ini ya Ini Dikanti Dengan Menggunakan Kayu 5 10 Pengkire Yang dulu ini Bekasnya ini Bagian di bawah Sudah Pusuk ya Karena Lama gak Digunakan Jadi alhamdulillah Sekali Untuk bagian atap Sudah selesai Kita Cicil Sedikit demi sedikit Akhirnya Atap Apa Sekarang Bagian atap Sudah selesai Jadi Alhamdulillah sekali ya Perkembangannya Ya Perkembangannya Secara perlahan ya Karena ini Bukan Apa ya Bukan membuat Tapi Merenovasi Jadi ya Perkembangannya Sangat Pelan ya Tidak Secepat Kalau Membuatkan Kelihatan Dari bawah Misalnya Shred Yang berdiri Empat Sudah kelihatan Kalau ini Sepertinya kan Utuh Gak ada perubahan Di sini Tapi ini Sudah ada perubahan Ada perubahan Geseran Kesini sedikit Seperti itu ya Karena Apa ya Membuat Sama Merenovasi Itu Kerjaannya Cepat membuat Daripada Merenovasi Contohnya Kemarin Di atas saja Ini Bagian gulung-gulung Itu Gulung-gulung Kemarin Itu kan Ya Lumayan Makan bagus Juga Posisinya Kemarin 510 nya Kan Apa ya Miring Eh Apa ya Miring Ya Dulunya kan Masangnya Tidak begini Tidak miring Sekarang Dibikin Miring Seperti ini Jadi Kita harus Merubah Dari Awal lagi Ya Awalnya Dulu kan Sengnya ini kan Ke bawah sini Ke bawah sini Muncul sekitar 70 cm Sampai 80 cm Ya Tapi dipotong Sininya Dipotong Sini ya Itu Bekas potongannya Ada Jadi kita harus Merubah lagi Gulung-gulungnya Dari sini Ke atas Itu Dirubah semua Dirubah semua Dan juga Karena ini Bubung 5 Ya Bubung 5 Harus Setiap Bojokan Seng Setiap Bojokan Sana itu Harus Motong Seng Jadi Keterlambatannya Ya disitu Seperti itu ya Untuk yang Bagian bawah Kemarin kan Saya kesini Sudah dikerjakan Sama Pak Tugiman ya Pak Yang Ngerjakan ini Dulu Pak Tugiman kan Pak Tukang itu loh Pak Pak Wasiman Salah sebut lagi kan Pak Wasiman Jadi dikerjakan Pak Wasiman Dan Beserta Masyarakat Disini ya Kita tidak bisa sebut Satu persatu Karena Kadang-kadang Ingat Kadang-kadang Enggak Seperti itu Seperti itu ya Teman-teman semuanya Jadi Alhamdulillah Untuk Perkembangannya Pelan tapi Perlahan Tapi Pasti gitu aja Dan Insya Allah Besok kita lanjutkan Untuk pemasangan Kusen Sini ya Pemasangan kusen Bagian sini Rencana disini Ada jendela Eh pintu Pintu Terus disini Jendela Dua Disini jendela Dua Setelah itu Kita pasang Papan Baru Pasang lagi Disini Karena Kalau langsung Dilepas semua Papannya Takutnya Apa namanya Miring lagi ya Karena ini Apa namanya Tidak menggunakan Sue ya Atau gerbil Yang ada disini ya Biasanya kan Ada gerbilnya Disini Tapi rata-rata Disini Kalau membangun rumah Itu gak pakai Gerbil ya Gerbil Atau Sue ya Jadi seperti itu Hanya menggunakan Kekuatan Dinding ya Papan Seperti ini Jadi kalau Melepas ini Tidak Tidak bisa Sekaligus Dilepas Harus Disini dulu Nanti dipasang Selesaikan Ini kan sudah setel Yang ini sudah setel Sudah lurus Tiangnya ya Nanti baru Di Bagian yang sudah Selesai Baru pindah lagi Sini Seperti itu Jadi seperti itu ya Nanti Insya Allah Nanti Kalau Bisa juga Ini mengerjakan Bagian sini Tapi yang gak tahu Nanti Apa Sini dulu yang dikerjakan Atau ini mau Dirubah lagi Saya tinggal Ngikut aja Kayaknya Kalau merubah ini Ini harus Terubah Enggak Yang merubah Cuma papannya Ini Kalau papannya Ini Potong-potongan Maksud saya Kan sekalian aja Sekalian rapi Orang itu Orang itu merubah tadi Itu kan gak lama juga Cuman Nambah 5-10 aja Dua 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 biji lagi Nanti Tapi setelah Sana jadi Setelah sana jadi Dan Ini waktunya Sudah Sore ya Sudah Jam 5 Jadi Kami juga Mau istirahat Untuk Melanjutkan pulang Ke Selimotiga Karena perjalanan kami Dari sini juga Lumayan jauh ya 20 menit Kurang lebihnya Jadi Kita mau Sudah berkemas-kemas Ini alhamdulillah Sudah berkemas-kemas Ini papannya Untuk dinding Masih 40 lembar Sehat Mbak Alhamdulillah Sehat Mudah-mudahan Tetap sehat Iya Jadi Bisa ikut Membantu terus Bisa mengikuti Sehat terus Walaupun ala kadarnya Mudah-mudahan Aman aja Iya Yang penting Yang penting Sehat dulu Jadi kita bisa Apa namanya Bisa Beraktifitas Seperti biasa Seperti itu Terutama ya Sehat dulu lah Yang penting Sehat Selamat Aman Aman Yang keharapkan Simba 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 Mbak Win Yono Yono Asal Gunung Gitul Gunung Gitul Yogyakarta Bantul Bantul Asal 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 Yogyakarta Bantul Bantul Kalau itu Pak Dikasim Disana Asal mana Itu Asal Pencerdekaran Asal 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 Simba Pak Saya Jadi ini Alhamdulillah Sudah Kemas Kemas Sore Juga Berci-berci Juga Disapu-sapu Jadi kita Besok Insya Allah Melanjutkan Sini Bekerja lagi Disini Kalau gak ada Halangan Karena Kita Gak Tahu Ne He Malah Beto Iyilah Aku Sampai Naik Yakan Jaman Amplop 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 Adoh Adoh Aku Amplop Amplop Itu Baca KTP Kenapa Lani KTP Kenapa ya KTP saya enggak ada yang ngasih anggaran dah jadi Alhamdulillah sekali kita mau pulang ya karena sudah sore jadi waktunya sudah sore kita mau lanjut pulang dulu kita pulang dulu ya Alhamdulillah tapi ya kita kerjakan secara perlahan secara pelan yang penting bisa selesai nah kebetulan ini air sudah mulai pasang tuh nah rumahnya Pak Jumakir itu arahnya ke sana rumahnya Pak siapa nah disana itu rumahnya Mbah Woko yang dulu pernah kebakaran itu habis nah pagarnya itu menggunakan seng ya dipagar dengan seng jadi disini itu rata-rata perangkatan dari Yogyakarta satu jalur ini makanya kami disini menyebutnya jalur Jogja karena disini rata-rata asal dari Yogyakarta seperti itu dan sore hari ini kita mau pulang dari tadi saya bilang bilang pulang 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 terus nah saya ikut Pak Hasim terus ya tiap hari Pak Hasim yang ikut terus lah soalnya lagi ada kendara sedikit dari motornya jadi tidak bisa bawa jadi saya ikut terus sama Pak Hasim nah tapi tapi kebetulan beliau nggak di rumah sebenarnya disini ini beliau sudah sepuh ya tapi dengan apa namanya eh tenaga beliau bisa bikin begini ya setak-setak sawah seperti ini ya jadi di pinggirnya tanggul tengahnya sawah ya tapi kebetulan beliau nggak ada jadinya saya enggak berani bikin video kesana ya dan disana di belakang sana Oh Allah nah genjir Hai Iya ngomong-ngomong yang ngomong jarini itu apa jenis ini neklem-neklem ngapain itu apa jenis ini enak-neklem enak nah itu padinya di belakang di belakang itu subur sekali ya padinya itu orang-orang lah Mangewus ikut-iket-iket itu lumayan gede kok Iya Amerika malah orang anak-anak Amerika genjer pernah anak-anak orang-orang Yolah lakulah nyombor Pak Lugiono ngawal lu gila iya Pak Lugi ini balu gila aku gimana Oh iya Oh iya tadi Pak Lugi nanti beliau asal anu kalteng berdomisili alsel ya alsel ayo ayo Hai aku the king Oh ijo kawan go bayi sana kursi sana hampir nek ngomong-ngomong Tidak bangun deh it dan ini rumahnya mbah Win ya kami setiap hari istirahat disini makan siang disini tempatnya bahwin ya Selama kita mengerjakan Musyola Al-Mustafa Halo dulu kita di tempatnya Pak Muslimin Nah sekarang tempatnya Mbah Win Yolah Rusalah Yolah Yolah Teman-teman semuanya Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon dimaafkan Apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan Karena saya ngomongnya kadang kulang lancar Kadang bambep-bambep Mohon dimaafkan Nah ini Al-Quran untuk Masjid Al-Aqsa Jadi mungkin begitu saja Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat selalu dan salam sejahtera Buat kita semua Amin